Para perajin besek di desa Berro, Terucok, Klaten, Jawa Tengah mulai disibukkan dengan banyaknya pesanan besek jelang hari raya Idul Atal tahun ini. Salah satunya adalah Suparmi. Bersama suaminya, selain mengerjakan pesanan rutin, dia juga menyiapkan besek yang dipesan oleh panitia kurban dari sejumlah wilayah di Klaten. Besek ini akan digunakan sebagai tempat daging kurban yang akan dibagikan kepada warga masyarakat. Saat ini dalam sehari, Suparmi bisa membuat hingga 30-an tangkep besek yang dijual seharga Rp2.000 untuk satu tangkepnya. Namun menjelang Idul Atal ini, harga bambu yang menjadi bahan baku besek justru mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga perbatang bambu Rp16.000 saat ini naik menjadi Rp18.000. Namun demikian Suparmi tidak menaikkan harga besek buatannya. Salah satu pengapul dan penjual besek, Gianto mengaku, sejak seminggu terakhir jumlah pesanan besek mulai mengalami peningkatan. Jumlah pesanan besek ini diperkirakan masih akan terus meningkat hingga menjelang hari Haidul Atal mendatang. Hari Yadi, Jogja TV